Hamka, kau pengkhianat, kau sudah jual bangsa Indonesia, kau bekerja sama dengan Malaysia, meneleh air mata bui Hamka. Di Maninjau kau dipanggil sebagai datuk, nenek, mama, orang terhormat, ingin. Di negerimu kau sebagai orang terpandang. Sedangkan di Jakarta, dunia mengakui keilmuanmu, kau bergelar doktor honoris kausa dari Al-Azhar University. Tak ada gunanya kau hidup kalau kau terhina. Di dalam tempat yang gelap, di dalam penjara yang busuk, tapi bisa keluar tafsir Al-Azhar. Kenapa dia tidak stres? Kenapa dia tidak depresi? Kenapa tidak hilang ide ini cemerlangnya? Karena kontaknya tak pernah putus. Inna salatullahu manusuki wa wa'ayaya wa wa mati lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia dan juga akhirat. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka amalkan doa ini guys. Setiap selesai sholat, kita meminta kepada Allah dengan doa ini. InsyaAllah ya. InsyaAllah kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke guys, berkenaan dengan Buya Hamka. Di sini ada cerita daripada Ustaz Abdul Somad. Banyak sekali istilahnya yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad ya berkenaan dengan Buya Hamka. Tapi di sini ada sebuah video yaitu kisah Buya Hamka menghasilkan tafsir Al-Azhar. Allahu Akbar. Dan MasyaAllah ya, Buya Hamka ini dikenal oleh orang Malaysia. Dikenal baik dengan orang Malaysia. Ilmunya juga. Bahkan kemarin ada yang komentar juga di video sebelumnya. Bahwasannya satu mata pelajaran itu ada tentang Buya Hamka di Malaysia guys. Sedangkan di Indonesia tentang Buya Hamka itu hampir tidak ada sama sekali ya. Bener gak sih guys ya? Selama saya sekolah ya, saya gak mengenal dengan Buya Hamka. Kecuali saya ketika ada pameran buku, lalu saya lihat buku-buku. Maka di situ ada karyanya Buya Hamka. Seperti itu guys ya. Dan ada juga yang komentar bahwasannya saya sudah membaca daripada usia 16 tahun sampai sekarang 50 tahun tetap saya baca. Allahu Akbar. Begitu kentalnya ya. Buya Hamka ini di Malaysia, di Singapura ya. Dan juga istilahnya Patani ya kan. Allahu Akbar. Nah disini guys bagaimana penjelasan Ustadz Abdul Somad. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Kisah Buya Hamka. Masya Allah. Itu juga yang ada dalam hati Buya Hamka. Ketika terasing. Naik tapak kaki sepatu seragam itu ke atas meja. Hamka, kau pengkhianat. Kau sudah jual bangsa Indonesia. Kau bekerja sama dengan Malaysia. Meneleh air mata Buya Hamka. Tampaknya pisau di tepi penjara. Setan berkata. Hai Hamka. Ambil pisau itu. Sobek darahmu. Kalau darah sudah tumpah kau akan mati. Di Maninjau kau dipanggil sebagai datuk, nenek, mama. Orang terhormat. Inyat. Di negerimu kau sebagai orang terpandang. Sedangkan di Jakarta. Dunia mengakui keilmuanmu. Kau bergelar doktor honoris causa. Dari Al-Azhar University. Tak ada gunanya kau hidup. Kalau kau terhina. Tapi ternyata ada yang membangkitkan semangat. Apa yang membuatkan semangat itu bangkit. Tidak ada. Kecuali kau bersimpul di hadapan Allah. Kau katakan dirimu kecil. Aku tak ada apa-apanya. Yang besar itu hanya dia. Kau angkat kedua tanganmu. Kau katakan di hadapannya. Allah aku akbar. Oleh sebab itu jangan pernah putus. Siapapun bisa mengalami had itu. Sekarang di mana mereka? Di mana Yusuf Al-Makassari Tajul Khaluati. Di mana Pangeran Diponegoro. Di mana Tuan Kutang Busaib. Di mana? Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tak pernah mati. Mereka hidup. Kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Baca kitab Oho. Yang ditulis Imam Ibn Qayyim Al-Jawziah. Bagaimana kehidupan mereka yang mati syahid itu. Melambai tangan bidadan. Membuat Syed Kutub tersenyum. Datang mereka ke dalam penjara. Apakah tersipir penjara? Tolong kau ucapkan nanti ketika akan mati. La ilaha illallah. Syed Kutub tersenyum. Apa kata dia? Aku mati karena la ilaha illallah. Engkau datang ke ruangan ini mengucapkan la ilaha illallah. Hanya ingin mendapatkan sesuap makan. Lalu kau ingin mengajari aku la ilaha illallah. Tak sempurna khasan diwara illallah. Ada orang-orang yang berkata la ilaha illallah. Karena hanya ingin mendapatkan sesuapun. Menamakan memenuhi janji perutnya. Sengaja diciptakan Allah. Perut lambung ini jauh dari kepala. Paling tidak tiga jengkal. Kita hitung sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Sengaja dibuat jauh. Supaya apa? Ini lambung. Ini otak. Tapi ada orang-orang. Di situ lambungnya. Di situ juga otak. Begitu murah. Idealisme. Dia jual. Abdul Somad itu kenapa kuat sekali suaranya. Itu yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Yang lain bisa dengan seragam tapak sucinya. Aku tak bisa. Yang lain bisa dengan seragamnya. Dia polisi. Dia tentara. Saya tak punya seragam. Yang lain bisa dengan otaknya. Saya tak berotak. Satu-satunya yang bisa saya pakai suara saya inilah. Kalau suara ini pun juga tak boleh kuat. Apalagi yang bisa dibuat menolong agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatih masanya. Nafas ini akan berakhir. Sekali tarik. Allah. Sekali hembus. Allah. Allah ditarik. Allah juga yang dihembuskan. Bersama Allah. Tapi ada yang menakut-nakuti kita. Apa kata Bani Israel. Ketika sedang bersama Musa alaihissalam. Apa kata mereka berkata. Musa. Lihatlah. Pasukan Fir'aun berada di belakang kita. Mereka akan menangkap kita. Kita akan tertangkap Musa. Kita akan tertangkap Musa. Kala. Kata Musa tidak. Inna ma'inya Rabbi saya didi. Bersama aku ada Allah. Bersama dengan Allah hidup tak pernah sepi. Bersama dengan Allah. Merasa ramai. Di tengah kesepian. Merasa sunyi. Di tengah keramaian. Tampaknya ramai. Tampaknya banyak orang. Tapi sebenarnya sepi. Karena hanya berdua saja dengan Allah. Pada saat sendiri di dalam penjara. Gelap gulita. Tak ada siapapun yang menemani. Tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Kerana dia sedang berada dalam keramaian. Kerana ramai bersama Allah. Di dalam tempat yang gelap. Di dalam penjara yang busuk. Tapi bisa keluar. Tafsir al-azhar. Kenapa dia tidak stres. Kenapa dia tidak depresi. Kenapa tidak hilang ide-ide cemerlangnya. Kerana kontaknya tak pernah putus. Inna salati. Allah. Wanusuki. Wa ma'ayaya. Wa ma'amati lillah. Kenapa berada di ruang beraseh. Tenang. Adam. Ayam. Tenterang. Mengapa tidak datang ide cemerlang. Kerana kau sudah lama putus kontak dengan Allah. Oleh sebab itu. Jangan pernah kau putuskan itu. Dalam bengbusan nafasmu. Maka sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyamakmu. Yang keluar dari bulutmu adalah Allah. Allah. La taqumusa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat. Selama masih Allah berkata. Allah. Allazina yazkuruna. Mereka yang berkata. Allah. Kiamat waktu tegak. Wa ku'udan waktu duduk. Wa ala junubihim. Ketika berbaring. Itu juga yang dia katakan. Tapi Abdul Somad. Orang yang lemah dan rapuh. Sampai masanya. Ketika malaikat mencabut nyawanya. Datang anak-anak muda dari Yis al-Azhar. Mereka membisikkan ke telinga sebelah kanan. Ustaz Abdul Somad. Kami tahu kau tahu bacaan ini. Tapi kami hanya menjalankan sunnah Rasulullah. La ilaha illallah. Meleleh air matanya. Kenapa dia menangis? Itu bukanlah tangisan kesedihan. Tapi itu adalah respon. Selama ini kalau dia merespon. Dia gerakkan tangannya. Tapi saat itu tangan tak mampu bergerak. Biasanya dia merespon tersenyum. Saat itu senyum tak lagi ada. Tapi saat itu yang ada. Hanyalah satu-satunya respon. Dengan melelehkan air mata. Sedihkah dia? Dia tidak sedih. Tapi saat itu dia sedang bangga. Anak-anak muda yang 20 tahun yang lalu. Dia ceramahkan sumuh di Mesir Al-Azhar. Hari itu anak-anak muda itu memperjuangkan Islam. Mereka punya titel SH, MH, PhD. Lulus dari Leiden University. Dari Belanda. Dari negeri Suruk Honok-Grunon. Dari negeri orang kafir. Tapi dia tetap memperjuangkan. Dia buka lembaga bantuan buku. Dia tolong orang-orang terakhirnya. Allahu Akbar. Itulah tadi penjelasan ya. Kisah daripada Buya Hamka. Yang menghasilkan tafsir Al-Azhar. Yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Samad. Dan Masya Allah Allahu Akbar. Itulah orang ketika kita dekat dengan Allah SWT. Maka tidak ada istilahnya yang menutupi kita. Ya dengan ide-ide kita. Dengan istilahnya petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar. Maka daripada itu kata Ustaz Abdul Samad tadi. Kadang kita berada dalam tempat yang sejuk, beraseh dan lain sebagainya. Tidak muncul ide-ide untuk menciptakan sebuah hal yang menolong agama Allah SWT. Tapi ya Buya Hamka ini dipenjara tempat busuk ya. Dan juga istilahnya gelap gulita. Tapi Buya Hamka tetap menghasilkan tafsir Al-Azhar. Yang mana sampai sekarang pun masih dipegang. Masih dibaca dan masih diamalkan oleh orang-orang. Allahu Akbar. Betapa dekat ya Buya Hamka dengan Allah SWT. Betapa istilahnya romantis ya. Berhubungan dengan Allah SWT. Dimana ketika kita istilahnya jauh. Karena mengurusi dunia, kita lupa dengan Allah SWT. Bahkan kita bisa meninggalkan salat. Bahkan kita tak ingat apa kewajiban kita kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Ya dekatkan kita. Ya hablum minallah dan hablum minannas. Maka insya Allah kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Dikala kita, kesepian ada Allah SWT. Dikala ramai, maka kita juga ingat kepada Allah SWT. Maka jangan heran apabila banyak orang stres karena memikirkan dunia. Tetapi orang-orang sederhana, orang-orang biasa hanya punya Allah SWT. Dan mereka istilahnya bahagia hidupnya. Allahu Akbar. Bergantunglah kepada Allah SWT. Maka engkau tidak akan dikecewakan. Tapi ketika engkau bergantung kepada manusia, maka sesungguhnya kau dalam kekecewaan yang nyata. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih telah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi bagi kita. Dan juga tambahan pengetahuan. Dan juga semangat dalam berda'wah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah tengok video ini. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!